Seperti mentah menurahimu Menangis di bawah kakimu Dari kian hidupku memanasimu Yesus kutahu baik bagimu Seperti mentah menurahimu Menangis di bawah kakimu Dari kian hidupku memanasimu Yesus kutahu baik bagimu Sampai akhir ku menuju Mata ku tetap setia Mengantikan dirimu Sampai ku dapat memanasimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku memanasimu Yesus engkau baik bagimu Sampai akhir ku menuju Mata ku tetap setia Menantikan dirimu Mata ku tetap setia Menantikan dirimu Mata ku tetap setia Sampai ku dapat memanasimu Mata ku tetap setia mak Nurul Menangis di bawah kakimu Sampai cake bagimu poor jalan Shalom selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Tak iring salam dan Anda tentu mengetahui kelanjutan kalimat itu Yaitu teriring salam dan doa Begitulah kelaziman bunyi akhir surat Seakan-akan kalimat seperti itu sudah otomatis ada pada akhir surat Apalagi surat yang ditulis oleh gereja Badan atau perkumpulan gereja Tetapi apa benar badan atau perkumpulan itu mengirim surat tersebut dengan doa Apakah benar si pengirim surat itu mendoakan si penerima surat tersebut Kita anggap sajalah bahwa si pengirim itu mendoakan si penerima surat Lalu apa jiwa dibalik perbuatan doa itu Kita anggap sajalah bahwa si pengirim itu mendoakan si penerima surat Lalu apa jiwa dibalik perbuatan doa itu Dan apa tindak lanjutnya Inilah salah satu persoalan mengenai doa syafaat Kita terlalu mudah berdoa untuk seorang atau untuk sesuatu tanpa menjiwai Apa konsekuensi doa kita itu Akibatnya doa syafaat kita sering merosot menjadi kalimat-kalimat klise saja Kami berdoa untuk orang-orang yang kelaparan Padahal sesudah itu kita makan lima potong ayam goreng Tanpa berbuat sesuatu untuk orang yang kekurangan Betapa mudah pula doa syafaat menjadi semacam tur wisata yang murah Kita mendoakan becana alam di India Lalu mendoakan suku terpencil di Irian Jaya Dari sana terbang ke timur tengah Mendoakan perdamaian Kemudian cepat-cepat mendoakan PI di Afrika Lalu mendarat di depan istana berdeka Mendoakan pemerintah di pusat dan di daerah Hebat benar Apa sebenar doa syafaat? Kata syafaat berasal dari kata Arab Syafaat yang berarti perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan Menarik untuk disimak bahwa dalam bahasa Arab Kata syafaat sejajar dengan kata syafakat Yang berarti simpati Doa syafaat memang lahir dari rasa simpati yang dalam Simpati itu tampak dalam doa syafaat Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus itu merasakan persoalan-persoalan Yang akan dihadapi murid-muridnya Ia mengadak ke langit dan berkata Aku berdoa untuk mereka Aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Ya Bapak yang kudus Pelihara lah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Tetapi sekarang aku datang kepadamu Aku telah memberikan firmanmu Kepada mereka dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sampai seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka Daripada yang jahat Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Jadi doa syafaat adalah simpati dan etikat untuk berusaha Terlibat dengan orang atau persoalan yang kita doakan Keterlibatan itu tentu tidak terbatas pada bentuk verbal Berupa kalimat-kalimat doa Apanya terucap mengandung konsekuensi untuk disusulkan dengan tindak lanjut yang nyata Keterlibatan memang tidak selalu dapat dibentuk tindakan nyata Tetapi paling tidak Mendoakan seseorang atau sesuatu mengandung konsekuensi bahwa untuk selanjutnya Kita mau bersikap terbuka terhadap orang atau persoalan itu Disini letak kedalaman arti doa syafaat Dengan doa syafaat kita belajar Meninggalkan dunia kita sendiri Lalu beriktiar untuk menembus dan menyelami dunia orang lain Kita sudah terbiasa untuk merasa nyaman berada di antara empat dinding Rumah atau gereja kita sendiri Dan mementingkan kesejahteraan jasmani dan rohani kalangan kita sendiri saja Tetapi dengan menaikkan doa syafaat kita memasuki dunia luar yang luas Asal saja doa syafaat itu bukan hanya di bibir atau lip service belaka Melainkan doa syafaat itu keluar dari hati yang tulus Yang kemudian disusul dengan tindakan keprihatinan yang nyata Mari berdoa Bapak surgawi kami bersyukur dapat mendalami Apa makna daripada doa syafaat Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan Jika kami hanya berdoa untuk kepentingan kami sendiri Ajarlah kami untuk berdoa kepada kepentingan di luar Kami berdoa bagi mereka yang sakit Mereka yang terkena bencana dan juga kepada pemerintahan Indonesia Terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa